Pertimbangkan pokok permohonan Dalam pokok permohonan Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon-memohon pembatalan keputusan KPU 360 2024 Tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota Secara nasional Dalam pemilihan umum tahun 2024 Bertanggal 20 Maret 2024 Dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah termati Dari keseluruhan berkas permohonan Pemohon dapat dirumuskan Dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan Sebagai berikut Selengkapnya termuat dalam bagian duduk berkara Angka 1 sampai dengan 10 Dianggap diucapkan Terhadap masing-masing Dari tentang ketidak efektivisan Ketidak efektifan Dan keperbiakan instrumen penegak hukum Dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidak efektifan Dan keperbiakan instrumen penegak hukum Pemilihan umum NK Subawaslu dan DKPP Adalah tidak beralasan menurut hukum Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden Dalam perubahan syarat pasangan calon Dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidak netralan Dan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan Pasangan calon umur urut 2 Sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah Membatalkan atau menurut hukum Tidak beralasan menurut hukum Dalil tentang presiden Jokowi tetap melakukan obisio power Dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara Atau APBN Untuk menyatakan program bantuan sosial yang dipolitisasi Dengan tujuan mempengaruhi pemilih Untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Tidak beralasan menurut hukum Ditermohon dan SSP pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Adalah tidak beralasan menurut hukum Makamah berundang mengadili permohonan aku Permohonan diajukan masih dalam tinggang waktu Yang ditutukan oleh peraturan perundang-undangan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku SSP termohon dan SSP pihak terkait Berkenaan dengan pokok permohonan Adalah tidak beralasan menurut hukum Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum Untuk seluruhnya Berdasarkan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-undang nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagai mana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 Dan seterusnya dianggap dibacakan Amar putusan mengadili dalam esepsi Menolak esepsi termohon dan esepsi pihak terkait Untuk seluruhnya Dalam pokok permohonan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Pendapatan